Selamat malam membuat satu kalau bisa dibilang ya vlog bisa tapi kalau yang lain juga lampu lampu lighting bisa oh iya seperti yang mau saya jenisikan saya waktu itu kepengen banget membahas tentang satu jenis mobil yang mungkin kurang familiar ya di Indonesia tapi lazim ditemui di Amerika Serikat. Apa itu? Itu jenis mobil Extended Length SUV SUV itu kepanjangannya Sport Utility Vehicle kalau di sini kalau di dalam sebesar itu juga bisa dibilang Jeep atau juga bisa dibilang ATV ya kalau saya dulu pernah main satu game yang namanya Europe Racer saya ingat banget itu game buatan Daphilex saya itu maininnya di PS1 itu disebutnya ATV All Terrain Vehicle ya kan All Terrain Vehicle atau 4 Wheel Drive tergantung penggeraknya juga sih kalau SUV kan banyak yang penggeraknya dua roda kalau 4 Wheel Drive itu sudah pasti roda empat ya dan ada juga kadang juga disebut sebagai ATV atau All Terrain Vehicle nah yang pengen saya bahas adalah Extended Length SUV yang sangat langka banget yang sangat langka banget di Indonesia tapi tapi familiar di beberapa negara seperti Amerika Serikat Filipina dan Timur Tengah di Timur Tengah nggak bisa ditampik memang kalau Extended Length SUV ini adalah satu SUV ya satu ATV yang badannya besar banget ya dia nggak hanya panjang tapi dia juga lebar dan tinggi ya mungkin lebih lebar dari SUV besar yang ada di pasaran di Indonesia dan juga lebih tinggi dan bahkan lebih panjang biasanya kalau Extended Length SUV ini panjangnya sekitar 5,6 sampai dengan 5,7 meter ya contoh dari kendaraan model ini ada Chevrolet Suburban yang udah lama banget ya Extended Length SUV pertama di dunia itu adalah Chevrolet Suburban yang dia punya saudara kembarnya Cadillac Cadillac Escalade ESV dan GMC Yukon XL kalau Chevrolet Suburban model sekarang KMT 2XX ini panjangnya 5,7 meter dan dengan model sebelumnya yang berada yang sudah diproduksi dari tahun 23 GMT 900 panjangnya dia hanya 5,6 kalau ini kalau yang di KMT 2XX ini Chevrolet Suburban panjangnya 5,7 meter pun begitu juga dengan GMC Yukon Denali pun begitu juga dengan GMC Yukon XL yang panjangnya ya sekitar 5,6 dan juga Cadillac Escalade ESV dari model GMT 900 yang masuk ke Indonesia lewat importer umum lewat importer umum dan di model KMT 2XX yang tidak masuk ke Indonesia lewat importer umum karena harganya kemahalan kayaknya dia ini panjangnya 5,6 meter juga pun begitu juga dengan rivalnya dari Ford itu kan dari GM dari Ford ada Ford Expedition EL pengganti dari Ford Excursion SUV paling besar yang pernah diproduksi Ford Excursion itu panjangnya 5,7 sekian meter lebarnya 2 lebarnya 2 meter lebarnya berapa lah lebarnya lebarnya gak sampai selebar Hammer H1 yang 2 meter dia lebarnya hanya 1,9 tingginya 2 meter menjadikan dia SUV paling besar paling berat paling berat enggak paling berat itu Hammer H1 Alpha walaupun dia bukan Extended Length SUV jadi saya tidak bahas itu Hammer H1 Alpha Ford Excursion ini adalah SUV yang paling panjang dan yang paling tinggi yang pernah diproduksi secara massal dan juga SUV paling besar yang paling besar yang pernah diproduksi di pasar Amerika Serikat selain dari Hammer H1 Alpha gitu loh jadi bisa dikatakan memang Ford Excursion ini lebih gede daripada Chevrolet Suburban beserta saudara kembarnya Cadillac Esquilib ESV dan apa namanya GMC XL nah Ford Excursion ini tahun 2007 digantikan dengan Ford Expedition EL yang lebih kecil panjangnya dia hanya 5,6 meter pun begitu juga dengan saudara kembarnya GMC eh kojeng Lincoln Navigator Lincoln Navigator L versi panjang dari Lincoln Navigator itu juga panjangnya cuma 5,6 meter 5,6 sekian meter nah itu bisa dikatakan sebagai Extended Length SUV atau mungkin SUV yang sangat panjang kalau kalau biar lebih gampang lah bilangnya untuk orang Indonesia gitu lantas kenapa Extended Length SUV ini sangat populer di Amerika Serikat tapi tidak di Indonesia padahal itu cocok pertama mungkin karena ukurannya yang luar biasa besar ya dan jalanan di Amerika Serikat ini umumnya besar-besar ya jadinya pas terlebih memang selera Amerika Serikat selera kebanyakan warga Amerika Serikat ini menyukai mobil yang besar dari segi fisik maupun dari mesin sehingga kalau mobil seperti tadi dibawa ke jalanan Eropa terutama mungkin jalanan misalnya jalanan London lah mungkin akan menemui sedikit masalah mungkin mungkin akan menemui sedikit kalau di London mungkin gak gitu masalah ya tapi kalau di luar selain London di UK misalkan nah ini kan akan menimbulkan masalah sendiri karena majalah Auto Express rekanan grup majalah Auto Build di Inggris Raya pernah ngetes Nissan Titan Titan di UK dan hasilnya apa di beberapa tempat memang ukuran Nissan Titan ini kebesaran sangat besar untuk ukuran Eropa gitu jadi mungkin Extended Lines SUV untuk Eropa memang itu terlampau besar ukurannya sehingga memang kurang begitu populer kalaupun populer itu masuknya lewat kalau di UK masuknya lewat jalur importer bukan dari APN dari apa istilahnya itu grey import kalau di Filipina dan Timur Tengah itu karakter kurang lebih sama ya kenapa bisa populer karena mungkin karena faktor left hand price itu apalagi di Timur Tengah sangat populer karena masyarakat Timur Tengah juga menggilai mobil super terutama di Dubai dan harga minyaknya juga murah jadi mobil segede apapun itu mungkin tidak masalah untuk mereka nah kalau di Indonesia ini sebenarnya Extended Lines SUV ini tepat kenapa karena ukurannya yang besar dan akomodasinya yang lumayan besar bisa menampung sekitar 7-8 orang penumpang ditambah dengan barang ditambah dengan bagian belakang yang memanjang sehingga menghasilkan bagasi yang cukup luas yang sangat-sangat luas ini sangat cocok terutama mungkin buat ya misalkan mudik yang bawa barang bawaan yang cukup banyak lah barang bawaan yang cukup banyak bisa disimpan di bagasi daripada harus taruh di atas yang nantinya akan menyusahkan si mobil itu sendiri si mobil itu sendiri lebih baik diletakkan di bagasi karena bagasi dari extended length SCV ini memang sangat puas tapi begitu masuk ke Indonesia masyarakat mungkin akan dihadapkan dengan konsekuensi yang bermacam-macam dari extended length SCV ini pertama karena mesinnya yang luar biasa besar di atas 5.000 cc mungkin pajaknya akan sangat tinggi lebih-lebih lagi untuk GM KMT2 XX SCV extended length SCV kayak Suburban Escalade ESP dan Yukon XL ini belum disediakan dengan mesin diesel mereka hanya punya mesin bensin V8 kalau memang masuk ke Indonesia saya lebih setuju pakai diesel Duramex V8 itu cuman memang belum dimasukkan Duramex V8 itu sangat cocok memang sangat cocok untuk mobil segede extended length SCV sekelas Suburban misalkan saya ambil contoh Suburban atau Escalade ESV saya beri contoh lebih cocok untuk Indonesia walaupun lebih cocok itu meminum Pertamina Pertamina DX kalau Ford Expedition EL dan Mincro Navigator L saya juga melihat dari Wikipedia memang belum disediakan dengan mesin power stroke diesel kalau Duramex kan 6600 Duramex V8 6600 cc V8 kalau power stroke 6700 cc V8 nah dengan mesin sebesar itu pajak bea masuk dan PPNBM sudah pasti besar sudah pasti besar dan harganya pun juga sangat tinggi nantinya harganya juga sangat-sangat tinggi sangat-sangat tinggi bisa dikisaran kisarannya mungkin seperti Mercedes Maybach S600 yang baru masuk ke Indonesia lewat Ajang Gaikindo Indonesia International Open Show 2016 yang baru berakhir tanggal 21 Agustus yang lalu harganya mungkin bisa dikisaran on the road on the road bisa sekitar 7-8 miliar rupiah dan itu terlampau mahal untuk sebuah kendaraan yang rutin ada di jalan-jalan Amerika Serikat kebanyakan yang rutin dijumpai di kebanyakan tempat di Amerika Serikat nah ini bisa dibayangkan satu kendaraan yang rutin dijumpa extended length SUV ini sangat mudah dan gampang banget dijumpai di beberapa tempat di banyak tempat malah di Amerika Serikat tapi kalau di Indonesia harganya bisa jadi sangat mahal karena itu tadi mesinnya yang luar biasa besar dan itu juga diimpornya dari Amerika Serikat yang langsung dan kalau Chevrolet Suburban mungkin masih bisa masih mending lah masih bisa diimpor dari Filipina supaya harganya bisa sedikit ditekan bisa bisa sedikit ditekan impor langsung dari impor dari Filipina tapi kan Chevrolet Suburban yang dijual ATM Chevrolet di Filipina kan itu juga ujung-ujungnya impor Amerika Serikat belum lagi Chevrolet dan Ford ini kan baru saja hengkang dari Indonesia Chevrolet menutup pabriknya di Bekasi Ford memutuskan tutup operasionalnya di Indonesia nah ini kan sangat disayangkan ya gak ada APM yang mau menjual Extended Life CV sekelas Suburban maupun Expedition atau Escrit ESV maupun Navigator L atau Yukon XL belum belum ada palingan masuknya lewat jalur importer umum dan harganya kalau lewat importer umum sudah pasti jauh lebih mahal kalau di luar dari APM bisa jadi lebih murah dari APM tergantung apa dulu mobilnya tergantung apa dulu mobilnya bisa jadi lebih murah dari APM lebih tinggi dari APM tapi kalau untuk kasus extended length SCV Amerika yang sangat besar ini harganya bisa sekitar 7-8 miliaran rupiah on the road jadi memang harus benar-benar dipraktikan banget ya belum lagi kondisi jalanan di Indonesia yang belum tentu muat sebenarnya muat sih karena kan banyak ya orang yang punya Cadillac Escalade ISV yang apa GMT 900 itu kan banyak terbilang banyak lah terbilang banyak meskipun gak banyak banget muat memang memang muat untuk jalanan di kota-kota seperti Jakarta tapi kan belum tentu di daerah lain muat karena mobilnya kan lebar dan juga panjang ini mungkin bisa jadi pertimbangan tapi kalau benefitnya ini extended length SCV sekelas yang tadi sudah saya sebut ya memang benefitnya banyak banget manfaatnya banyak banget harus diakui dan juga benefitnya banyak banget selain akomodasi penumpangnya oke punya akomodasi untuk barangnya pun juga oke punya dan bahkan juga bisa diandalkan untuk armada pasukan pengamanan Presiden Republik Indonesia pernah waktu itu saya di dapat satu foto dari internet katanya ada mobil pasukan tas pampres yang pakai suburban GMT 900 tapi sayangnya memang masih stir kiri karena impor utuh itu dari Amerika belum dipindahin ke kanan meskipun memang adalah pelayanan untuk konversi dari mobil impor Amerika yang posisi stira tadinya di kiri kemudian dipindahin ke kanan dan disesuaikan semuanya dengan kebutuhan mobil untuk stira kanan sebenarnya bisa itu ada cuman memang yang di suburban Tartan Pres kebanyakan impor utuh Amerika sehingga posisi stira tetap di sebelah kiri tetapi ya memang kelemahan itu tadi mungkin harganya akan sangat mahal untuk sebuah mobil yang rutin dijumpai di Amerika sebuah genre mobil yang rutin ditemui di banyak tempat di Amerika serikat tapi harganya bisa jadi sangat mahal kalau sudah masuk ke Indonesia tapi bisa tepat kelebihannya banyak ke akomodasi penumpangnya oke apa namanya akomodasi untuk barangnya pun juga pas cocok untuk yang semudik atau yang perjalanan jauh atau bahkan juga bisa dimodifikasi alto alto range of road jadi mungkin sangat layak untuk dicoba untuk dimasukkan extended length SUV ini ke Indonesia karena dengan ukuran yang lebih panjang dan mungkin lebih lebar dan lebih tinggi dari SUV yang besar yang ada di Indonesia SUV besar yang ada di Indonesia siapa tahu mungkin kalau dibeli bisa tepat guna gitu bisa ya yang tepat guna ya pemirsa tau sendiri lah jadi yang paling penting kalau nggak dicoba nggak bakalan bisa ngerasain nggak bakalan tahu apa manfaatnya dari sebuah extended length SUV yang sebenarnya ini juga kalau boleh saya bilang cross over karena memadukan antara sisi kepraktisannya MPV dan apa namanya punya ketangguhan seperti SUV dan bahkan kalau mau kalau mau saya setujunya masukin yang 4 wheel drive yang 4 wheel drive jangan yang rear wheel drive supaya bisa diajak juga sambil harganya yang fantastis diajak untuk gengsian tapi juga diajak ke habitatnya gitu offroad bisa dan juga bisa diajak jauh apalagi memang itu cocok untuk kondisi di Indonesia yang jalanannya memang masih belum mulus banget jadi saham saya mungkin buat para importir coba masukin lah kayak Chevrolet Suburban Cadillac SQI SV dan GMC Yukon XL yang terbaru ya KMT2 XX tapi tunggu dulu tunggu yang versi dieselnya keluar masukin aja versi dieselnya jangnya bensin dan dari Ford ada Ford Expedition EL dan Linco Navigator L tapi saya juga tunggu mesin power stroke diesel dari Ford ini masuk ke mode 2 model extended length SUV tersebut dan nanti baru bisa masuk ke Indonesia karena menurut saya extended length SUV yang bermesin diesel itu lebih cocok dengan Indonesia karena selain bahan bakar akhirnya vitaminatex yang mungkin masih banyak lah dijumpai di bayar kota besar di Indonesia ya cocok aja untuk jalanan di Indonesia yang stop and go yang membutuhkan mobil dengan konsumsi bahan bakar yang irit saya rasa lebih bagus yang diselesaikan masukin jadi extended length SUV atau SUV yang yang panjang sekali ini memang cocok untuk masyarakat Indonesia memang cocok banget untuk keluarga Indonesia jadi buat para importir mobil ya jangan beragu untuk memasukkan extended length SUV yang tadi sudah saya sebutkan di bagian menjelang penutup dan dan sebagai penutup saya hanya ingin bilang ya kalau masalah perawatan extended length SUV tapi memang ya lebih bagus diserahkan ke importir yang ke spesialis membesi diri langsung dan gak masalah memang harganya akan jadi sangat mahal kalau masuk ke Indonesia tapi ya sebanding dengan keunggulan yang ditawarkan oleh extended length SUV tadi dan saya rasa itu yang saya sampaikan dan jangan lupa subscribe channel youtube saya James Cohen Smith Shipping dan sedikit promo lagi kalau untuk pemirsa yang telah telah hadir dalam acara peluncuran TV digital di auditorium TVRI pada hari ini Sabtu 27 Agustus 2016 jangan lupa nanti ikut lomba selfie lomba selfie dan lomba selfie di Instagram yang diselenggarkan oleh TVRI caranya gampang banget Anda selfie di acara acara pameran TV digital di auditorium TVRI tadi di auditorium di auditorium TVRI periode lombanya dari 25 sampai dengan 28 Agustus 2016 berarti tinggal tinggal sampai besok nih pemirsa selfie dengan follow pertama follow dulu akun Instagram TVRI di app TVRI nasional dan kemudian setelah Anda selfie dengan di acara food di acara auditorium TV di acara peluncuran TV digital dan mungkin lagi nonton TVRI sambil di selfie sertakan hashtag dari foto Anda itu ayo nonton TVRI dan HUT hood 54 TVRI mention langsung ke akun Instagram ya TVRI di at TVRI N-A-S-I-O-N-A-L TVRI nasional ya pemenang akan mendapatkan hadiah menarik banget dari TVRI saluran sama satu bangsa periode lombanya hanya sampai 28 Agustus 2016 jangan sampai kelupaan dan jangan sampai ketinggalan untuk ayo nonton TVRI selamat malam selamat beristirahat selamat berakhir pekan dan sampai jumpa swadika